Saya Presiden di Indonesia yang bisa berkuasa Kalau Bang Egyi Sudhana jadi Presiden, Gus Nur jadi Menteri Agama Gus Nur jadi Menteri Agama Gus Nur jadi Menteri Agama Ya, aminkan Kalau saya maju 2024 dari Cawabres, bukong atau tidak? Bukong atau tidak? Bukong atau tidak? Ini kalau didengar cebong kejang kebuk cebongnya ini Ya, mereka nggak terima Oleh karena itu, teman-teman untuk supaya dukung saya Bravo Jadi jiwa yang kuat menang Amin Allah Kita kembalikan lagi perjuangan kita Tadi kutah DKM-nya tadi Waktu ngobrol di dalam sama saya Sama beliau tadi itu Wah, mudah-mudahan Gus Nur jadi Menteri Agama Ya kan? Turun dari mobil tadi begini saya Ki ini tadi turun dari mobil Terus jalannya saya buat Ki ini sorot mata sayang Eh, ada yang jabatan? Saya kadang geli betul ini kan? Dia sedang ngayal apa sedang apa kira-kira? Siap korun! Siap korun! Siap para ulama! Takte! Ini sudah lebih sedeng lagi Saya tidak merekasat Tapi proses takdir menjalani ini Insya Allah Mereka karena itu Kita seperti air Mengalir Dan sumber Kekuasaan Allah Jaga anak-anak kita Yang ada di generasi Z Berikan pengetahuan mereka Tentang sejarah bangsa ini Dan tunjukkan pada mereka Muka-muka Politikus busuk Dan yang mengambil keuntungan Dari politik ayat dan mayat Demi kekuasaan sesaat Sudjana mampu Pimpin negeri Dalam kerajaannya Allah Allah menitipkan pesan Allah menitipkan pesan Allah menitipkan pesan Wahai Egi Sudjana Untuk pimpin negeri ini Menjadi negeri makmur Takbir Takbir Allah Kun fayakun Kun fayakun Kun fayakun Takbir Allah Mudah-mudahan Allah mau ngakui aku sebagai Menteri Agama Tadi waktu ngobrol di dalam sama saya Sama beliau tadi tuh Kalau Bang Egi Sudjana Jadi presiden Gusnur jadi menteri agama Kalau NKR bersariah ditagakkan Insya Allah Mudah-mudahan keadilan tegakkan Pancasila bisa berjalan dengan baik Karena Pancasila sesuai Sejalan dengan NKR bersariah Kamu tuh belajar tentang ilmu atau tidak Kamu tuh belajar okol Atau orang belajar ilmu Memang zaman politik mau bagaimana lagi Sudah nyantai aja Wah Mudah-mudahan Gusnur jadi menteri agama Ini gara-gara peci ini Gusnur kelihatan berwibawa Nanti sapu tergini kalau gitu Itu pengikut-pengikutnya Gusnur koplak semua Menteri Agama itu minimal apa jus amat ya Aku rada gak cocok sampai sama ya Oh gak cocok sampai sama ya Coba baca yang keras Alif Bata Saha Ho Oh salah Alif Bata Saha Haa Utsin sih Tengguna lah kelas-kelas Ecek-ecek Ya boleh saja Gak salah sih Gak salah Nah aku tak takut yang sampehan Menurut Kocomotone Ahmad Dhani Ulama yang paling tinggi makom itu Kayak apa sih mas? Di mata saya Yang mataku Sampai nomor undang-undang sampai cak nun Yowes aku setuju nang sampehan lah Munulunga karpu Bangsa kita ini sangat prihatin Bahwa 73% masyarakat buta huruf Al-Quran 75% yang tidak sholat Bangsa kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam Tidak bisa baca Al-Quran Tidak bisa baca Al-Quran Baca Al-Quran salah-salah dosa apa enggak? Harus fase Kalau gak fase ditolak bacaannya Masuk teraka Ini bukan ayat ini Banyak baca Al-Wa Daripada Al-Quran Handphone Orang sudah cerama Masih menggesek A'udzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Oh celaka orang ini Ini bukan ayah yang dibaca nih Saya tapi tuh HP yang celaka Simpan saya dulu tuh HP Sebentar lagi berwhatsapp Dia nganggap dirinya paling pintar Dirinya paling hebat Itu bukan ulama kok Dia aja ngaku-ngaku ulama Ulama mana ada yang kayak gitu Karena saya bukan ustad Sembukan ulama Karena saya bukan ustad Sembukan ulama Karena saya bukan ustad Sembukan ulama Saya bukan ulama Saya bukan ulama Saya bukan ulama Coba kayak dilihat gayanya tuh kan Dia seperti orang suci kan Kita dibohongi Aktivis hukum Egi Sudhana menyebut 73% rakyat muslim Indonesia Tidak pandai membaca Al-Quran Dan 75% tidak menjalankan ibadah sholat Lantas Kalau dia menjadi presiden Akan membawa Indonesia Yang lebih bertakwa Menurut Monas University Yang saya pernah mendengar Hasil penelitiannya 73% rakyat Indonesia yang muslim Tidak bisa baca Quran 75% tidak sholat Bagaimana mau mencegah keci dan mongkar Sebut Egi dalam diskusi Dua CCTV-an Pada minggu 31 Maret 2022 Egi menyebut Bahwa peran negara Dalam perspektif tugas pokok presiden Ada empat Pertama Menjaga tumpah darah rakyat Indonesia Kedua Mensejahterakan umum Ketiga mencerdaskan bangsa Dan keempat Menjaga kertetiban dunia Dalam konteks menjaga kecerdasan ini Mencerdaskan kehidupan bangsa Seharusnya dicerdaskan Bahwa Indonesia ini berdasar kepada Tuhan Dan sila pertamanya pun ketuhanan yang maesah Kata dia Dalam topik puasa Haruskah rumah makan ditutup? Itu Egi mengatakan bahwa Pada dasarnya Suatu kehidupan harus didasarkan pada ibadah Hidup kita ini harus berdimensi ibadah Kalau orang sekuler Atau orang barat Memahami waktu itu Time is money Waktu itu uang Jadi materialistik Kita enggak Time is pride Kita harus banyak ibadah kepada Allah Sambung Egi Ketua tim pembela ulama dan aktivis itu menyebut Makna dimensi ibadah secara kenegaraan Dalam sebuah visinya Yakni Indonesia semestinya bertakwa Secara kenegaraan Saya punya visi Indonesia ini mestinya bertakwa Jadi Indonesia bertakwa Dalam perspektif Indonesia bertakwa itu Dikover dengan konstruk hukum ini sangat jelas Pasal 29 ayat 2 Kata dia lagi Sesuai bunyi pasal undang-undang 1945 tersebut Egi menjelaskan Bahwa negara menjamin warga negaranya Untuk menjalankan keyakinan agamanya Sehingga dalam perspektif itu Indonesia mesti bertakwa Dalam program televisi yang membahas Soal penutupan warung makan saat Ramadan itu Egi menyebut Negara harus menutup peluang terhadap Segala hal kemaksiatan Dan yang membatalkan puasa Dan dia pun berandai-andai Jika dirinya menjadi presiden Akan mengatur masalah yang dinilainya simpel Negara menjamin umat muslim Untuk menjalankan ibadah puasanya Tutup atau tidaknya warung makan saat Ramadan Tidak bisa dikembalikan kepada selera Dan masing-masing individu Saya berandai-andai ya Kalau takdirnya saya jadi presiden Saya atur betul itu Karena negara menjamin Pungkasnya Di Indonesia ada presidennya gak? Tidak Presiden Indonesia kayak apa? Fir'aun Dan presidennya? Tenggelam Fir'aun gak bisa ngalahkan Tenggelam Lawan musa Allahu akbar semua Allahu akbar Presiden Nah ini sebetulnya Preming-preming narasi begini Sudah merupakan cara-cara yang lebih sedeng lagi Ini memang bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang mabok agama Dikesankan pemerintah sekarang seperti Fir'aun Jadi orang-orang yang menentang kepada pemerintah tersebut Melawan pemerintah Dipersonifikasikan seperti Nabi Musa Enak aja ya Saya kadang geli betul ini ya Dia sedang ngayal apa sedang apa kira-kira Saya kira ini karena kedangkalan ilmu agama Ada dua sebab gampangnya orang terpervokasi Satu karena kebodohan Dua karena kemiskinan Kenyataan di Indonesia ada gak ciri-ciri yang Fir'aun lakukan? Ya Suaranya Itu tanah kenakut ini Untuk apa Anda tadi nyebut-nyebut Allahu akbar? Untuk apa? Presiden kecil Fir'aun gak bisa ngalahkan Tergelam Kalau itu merasuk dalam jiwa kita Merasuk dalam pikiran kita Gak tertolahkan kita Gak ada yang bisa ngalahkan kita Ya beda jauh dong Masa Pak Jokowi kemudian disamakan sama Fir'aun? Fir'aun itu apa dosa terbesarnya? Pertama dia ngaku Tuhan Pernah gak denger Pak Jokowi ngaku Tuhan? Gak pernah kan? Malah kalem Pak Jokowi Dihina-hina orang yang gak apa-apa toh Luar biasa kita punya negara Indonesia Dibawa kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Jokowi Dodo Bapak Presiden Republik Indonesia Makaner 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 Terima kasih.